Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bukan kembali channel ya Oke, seperti biasa, pada video kali ini Aku akan memberikan sebuah reading bulanan Untuk jodoh kalian ya, jodoh Leo Sun, Moon, dan Rising Untuk reading bulan April 2022 Oke, reading kali ini Sepertinya sangat umum, jadi bisa berlaku Kedalam semua segi kehidupan kalian Seperti pekerjaan, keuangan Asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesuaikan saja Dengan kondisimu masing-masing Oke, kalau gitu langsung kita mulai Untuk reading bulanan kali ini Jadi sebentar ya teman-teman Oke Oke, sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu The Devil Terus 6 cawan 9 koin Page of Cups Knight of Swords 3 pedang The Empress 9 tongkat 5 cawan Dan 2 tongkat Oke, terus tema untuk bintang Leo Untuk bulan April April 2022 Adalah kartu ini Ace of Swords Oke Oke, nah oh iya teman-teman Kalau bisa simak terus videonya Sampai selesai Soalnya di akhir video nanti Kita akan bahas lagi lebih mendalam Bagaimana kisah asmaramu Untuk bulan April nanti Oke, sekarang kita lanjut Tadi tema untuk bintang kalian ya Bintang Leo Kartunya ini Ace of Swords Yang melambangkan sebuah kejelasannya baru Kejernihan pikiran Jadi artinya Leo Sebagian besar dari kalian Selama bulan April nanti Mungkin tiba-tiba akan bisa berpikir Dengan lebih jelas Ada semacam unsur kejelasan baru Yang akan timbul Yang akan datang Yang akan datang menghampirimu Jadi kamu itu bisa melihat Semuanya serba jelas Dalam bulan April nanti Misalnya mungkin tiba-tiba terpikir Untuk mencari sebuah solusi Jadi solusi baru Tiba-tiba akan terpikirkan olehmu Terus bagian lain Ada semacam unsur kejelasan Misalnya mungkin kejelasan dari seseorang Kejelasan mengenai keuangan Mengenai pekerjaan Dan lain-lain Jadi fakta dan kebenaran Akan terungkap ke permukaan Yang nantinya kalian itu Bisa berpikir dengan lebih jernih Lebih jelas Mengenai sumber permasalahan Yang telah terjadi Selama ini Jadi pikiranmu itu Benar-benar bisa berpikir Dengan lebih jernih Leo Untuk bulan April Mungkin disini kalian itu Bisa mencari solusi Yang lebih tepat Untuk menyelesaikan Permasalahan yang Sedang terjadi Terus lihat Di bawahnya ada kartu Empat koin Jadi artinya Leo Beberapa dari kalian Mungkin akhir-akhir ini Lagi menantikan Sebuah berita Informasi yang cukup penting Soalnya kartu ini Melambangkan proses penantian Misalnya mungkin Ada yang lagi menantikan Berita dari seseorang Berita mengenai pekerjaan Dan lain-lain Jadi itu sudah kalian lakukan Akhir-akhir ini Jadi sementara itu Dengan kartu E-Subsword Nantinya Selama bulan April Kalian itu akan memperoleh Kejelasan Mengenai informasi Yang sedang kalian Nantikan selama ini Jadi memang cukup bagus Energinya Dengan kombinasi Kedua Kartu ini Jadi bagi kalian Jadi bagi kalian yang sedang Menantikan sebuah berita Informasi baru Tenang saja Selama bulan April Aku lihat Memang ada sebuah Informasi yang bakalan Kalian terima Terus di bawahnya Ada kartu Delapan Tongkat Dan Queen of Cups Jadi mungkin ada yang lagi Berhubungan dengan Bintang Pisces Scorpio Cancer Jadi ceritanya Leo Akhir-akhir ini Beberapa dari kalian Mungkin terlalu sibuk Sekali berkomunikasi Berbicara dengan orang lain Delapan Tongkat Jadi ada suatu hal nih Suatu pembicaraan penting Komunikasi penting Yang telah kalian lakukan Dengan orang lain Bisa dengan siapa saja Mungkin dengan tujuan Untuk menyelesaikan masalah Ataupun sekedar Untuk mencapai Tujuanmu masing-masing Dan disini aku lihat Kalian itu Belajar menggunakan Intuisimu Dengan cukup baik ya Queen of Cups Mendengarkan feeling Mendengarkan isi hatimu Ketika ingin Mengambil keputusan Mungkin dengan Dengan cara bagaimana Dengan cara Menyampaikan apa yang Kamu inginkan Dengan kombinasi Kedua kartu ini Ya ini sudah kalian lakukan Leo Akhir-akhir nih ya Oke Jadi intinya Dengan kartu Ace of Swords Sebagai tema utama Bisa dikatakan ya Untuk bulan April Ada semacam Kejelasan baru Yang akan kamu terima Ya Jadi memang cukup bagus Energinya Jadi kejelasan tersebut Bisa kamu gunakan Untuk melangkah maju Kedepan ya Oke Sekarang kita lanjut Di tengah-tengah Ada kartu The Devil Jadi mungkin ada yang lagi Berhubungan Dengan bintang Capricorn Oke Kartu The Devil Melambangkan sebuah Obsesi yang cukup besar Jadi artinya Leo Di minggu pertama nanti Sebagian besar dari kalian Tiba-tiba akan terobsesi nih Untuk memiliki seseorang Ataupun Untuk memiliki sesuatu hal Jadi ada sebuah Sebuah obsesi besar Dalam dirimu Leo Yang berlebihan Di minggu pertama Jadi hati-hati ya Di sini kalian tuh lagi Kepikiran terus Bagaimana caranya Untuk memenuhi Obsesi tersebut Misalnya mungkin ada yang lagi Terobsesi untuk Memiliki seseorang ya Terobsesi untuk Mencari pekerjaan Terobsesi untuk mencari uang lebih Dan sebagainya Jadi ada semacam Obsesi besar Dalam dirimu Di minggu pertama Sesuai dengan tema utamamu Kartunya Ace of Swords Mungkin nantinya di minggu pertama Kalian tuh bisa berpikir Dengan lebih jernih Lebih jelas Bagaimana caranya Untuk mencapai Obsesi besar tersebut Ya Oke Terus sebagai tantangannya Ada kartu 6 cawan Yang melambangkan masa lalu Jadi artinya Leo Untuk bulan April nanti Kalian tuh diminta Ditantang untuk apa Untuk segera Menyelesaikan masalah Yang telah terjadi Di masa lalumu Misalnya mungkin ada yang lagi Ingin menyelesaikan nih Masalah dalam hubungan cinta Masalah pekerjaan Masalah keuangan Dan lain-lain Jadi sebagai tantangan ini 6 cawan Kamu tuh diminta Untuk segera Mencari solusi Untuk bisa menyelesaikan Masalah yang telah terjadi Di masa lalumu sendiri Ya Oke Terus ada foundation Ada kartu 9 coin Jadi artinya Di masa lalu ya Sebagian besar dari kalian Mungkin terlalu fokus Dengan Hal yang bersifat Finansial Dan keuangan Misalnya mungkin ada yang Ingin menyelesaikan nih Masalah yang terjadi Dalam keuangan Ya mungkin lagi Berpikir keras Bagaimana caranya Untuk mencari uang lebih Ya Memperbaiki keuangan Dan lain sebagainya Jadi pikiranmu tuh Bener-bener lagi fokus banget Kedalam keuangan Di masa lalu Ya Oke Terus ada recent pass Ada kartu page of cups Jadi ceritanya Leo Di bulan Maret kemarin Beberapa dari kalian Mungkin baru saja Menerima sebuah berita baru nih Mungkin baru saja Mendengar Sebuah berita Informasi baru Misalnya mungkin informasi Mengenai seseorang Informasi mengenai Satu hal Ya Dan kalian tuh Lagi terinspirasi Untuk bergerak maju Ya Belajar mendengarkan intuisimu Dengan cukup baik Untuk mencapai tujuan Masing-masing Ini sudah kalian lakukan Di bulan Maret Ya Oke Sekarang kita lihat Apa fokus utamamu nih Selama bulan April Disini ada kartu Night of Swords Jadi artinya Dalam bulan April nanti Kalian tuh lagi fokus banget nih Pikirannya Untuk apa Untuk mengejar tujuan Dengan cara Menggunakan Kecerdasan yang kamu miliki Dengan menggunakan Komunikasi Yang lebih baik lagi Ya Jadi kalian tuh lagi Ingin mengejar tujuan Bisa mengenai pas aja Ya Jadi tujuanmu tuh Kamu kejar Ya selangkah demi selangkah Dengan menggunakan Kecerdasan Intelekmu sendiri Leo Dalam bulan April Ya Oke Terus kita lihat Energi di minggu kedua Ada kartu 3 pedang Jadi hati-hati Teman-teman Aku lihat di minggu kedua Mungkin ada semacam Unsur kekecewaan Ataupun rasa frustasi Mengenai suatu hal Yang akan terjadi Misalnya mungkin tiba-tiba Frustasi dengan seseorang Ya Frustasi mengenai Kondisi pekerjaan Dan lain-lain Jadi ada suatu hal Yang membuat kamu Kecewa berat Frustasi banget Di minggu kedua Ya Jadi hati-hati Oke Terus di minggu ketiga Ada kartu The Empress Jadi artinya di minggu ketiga Kalian tuh lebih fokus banget Untuk menjaga Menjaga dan merawat Apa yang sedang kamu miliki Apa yang sedang kamu lakukan Misalnya mungkin ada yang lagi Ingin merawat diri Ya Merawat hatimu sendiri Agar lebih baiklah Kedepannya Bisa juga mungkin lagi Merawat hubungan cinta Ya Menjaga kondisi karir Dan lain-lain Jadi kamu tuh benar-benar Ingin merawat dan menjaga Dengan sebaik mungkin Ya Di minggu ketiga Oke Terus Disini ada kartu Sembilan tongkat nih Jadi artinya Selama bulan April Kamu tuh Dilihat ya Jadi orang lain akan melihatmu Itu lagi berjuang banget Lagi berjuang Dan mencoba untuk bertahan Bertahan Dengan sekuat tenaga Untuk mencapai tujuanmu Masing-masing Ini hanyalah Sudah pandang orang lain Mengenai dirimu Ya Selama bulan April Terus kita lihat Disini ada kartu 5 cawan Jadi artinya Selama bulan April Kamu tuh punya harapan besar nih Untuk apa Ini harapanmu 5 cawan Untuk segera keluar Dari sumber kesedihan Untuk segera Lebih optimis lagi Melangkah maju ke depan Mungkin selama ini Kamu tuh terlalu pesimis ya Teman-teman ya Kurang percaya diri Kurang pede Certanya Ketika ingin berbuat suatu hal Ya Ketika ingin mencapai tujuan Ini sudah terjadi Belakangan ini Sehingga Dengan kartu 5 cawan Untuk bulan April Kamu tuh mungkin punya harapan besar Agar apa Agar lebih percaya diri Lebih pede Lebih optimis Ketika ingin mengejar Tujuanmu Masing-masing Ini harapan utamamu Ya Oke Terus kita lihat Energi di akhir bulan Di minggu keempat Ada kartu 2 tongkat Jadi sebagian besar dari kalian Di minggu keempat nanti Akan fokus Untuk menyusun Sebuah rencana baru Strategi baru Jadi kalian tuh Benar-benar lagi kepikiran Dengan masa depan Mungkin ada suatu hal Yang sedang kamu rencanakan Di sini Di minggu keempat Misalnya mungkin ada yang lagi Rencana untuk pindah kerja Mencari kerja Memulai usaha baru Mendekati seseorang Dan lain-lain Jadi ada sebuah rencana baru Yang akan kamu mulai Susun kembali Di minggu keempat Ya Dan intinya Dengan kartu ASAP SWAT Sebagai tema utama Bisa dikatakan ya Untuk bulan April nanti Ada sebuah faktor Kejelasan baru Yang akan muncul Ke permukaan Misalnya mungkin Tiba-tiba memperoleh Kejelasan dari seseorang Kejelasan mengenai Setu hal Yang bisa kamu gunakan Tentunya Untuk membuat keputusan Dengan lebih baik Ya Di minggu pertama Mungkin kejelasan tersebut Bisa kamu gunakan Untuk memenuhi Obsesimu sendiri Dengan kombinasi Kedua kartu ini Ya Sementara di minggu kedua Aku lihat Ada semacam Unsur kekecewaan Ataupun rasa frustasi Yang terjadi Akan tetapi Dengan kartu ASAP SWAT Ya Sebagai tema utama Nantinya kalian tuh bisa Melihat dengan Sangat jelas Mengenai sumber Kekecewaan tersebut Ya Jadi mungkin disini Kalian tuh mulai Bisa berpikir Mencari solusi yang terbaik Untuk memecahkan Masalah tersebut Ya Oke Jadi apapun itu Disarankan untuk Selalu berpikir yang positif Dan tetap semangat Ya Oke Sekarang kita lanjut Kita langsung lihat Bagaimana kisah Semaramu nih Selama bulan April Jadi disini saya akan tarik lagi Dua kartu tambahan Ya Jadi sebentar Yang pertama Yang pertama ada kartu ini King of Cups Dan satunya lagi ini Enam cawan Oke Cukup menarik energinya Jadi memang ada yang lagi Berhubungan dengan Bintang Pisces Scorpio Cancer disini Ya Oke Jadi untuk segi percintaan Teman-teman Aku lihat memang selama bulan April Pikiranmu itu sangat tenang Dan terkendali nih Dengan kartu King of Cups Ya Jadi mampu Menenangkan diri Jadi pikiranmu itu Benar-benar sangat tenang Tenang dan Dan cukup pede Ketika ingin mengejar cinta Ketika ingin mendekati seseorang Ataupun ketika ingin Membuat keputusan yang terbaik Dalam hubungan asmara Jadi pikiranmu itu Pikiran dan emosimu Benar-benar tenang sekali Leo Tenang dan terkendali Selama bulan April Ini berlaku untuk yang lagi single Maupun couple Misalnya Bagi yang lagi single ya Untuk bulan April Kalian itu mampu Berpikir dengan sangat tenang Bagaimana caranya nih Kira-kira untuk mendekati seseorang Apa yang perlu dilakukan Untuk Untuk merebut hati seseorang Yang kamu sukai selama ini Jadi pikiranmu itu Benar-benar mampu Berpikir dengan sangat tenang Dan terkendali Ya Jadi dari luar Kelihatan sangat kalem Sangat cool Ya Walaupun memang dari dalam Mungkin agak sedikit bergejolak Ya Mungkin kalian itu lagi Ingin memiliki seseorang Yang kamu sukai selama ini Akan tetapi Dari luar kelihatan sangat tenang Dengan kartu King of Cups Ya Sesuai dengan tema utamamu Kartunya Aesop Swords Mungkin dikarenakan Kalian itu mampu Berpikir dengan sangat jernih Melihat dengan sangat jelas Sumber permasalahan Yang sedang kamu alami Belakangan ini Jadi bisa Jadi kejelasan tersebut Bisa kamu gunakan Untuk bergerak maju Membuat keputusan Yang lebih baik Dalam hubungan cinta Ya Terus bagi yang lagi couple Hampir sama Untuk bulan April Aku lihat kalian itu mampu Bersikap dengan sangat tenang Menghadapi pasangan Ketika berbicara dengan pasangan Ketika ingin menyampaikan Apa yang kamu inginkan Ya Jadi pikiranmu itu benar-benar Tenang dan terkendali Mampu menjaga emosi Dengan cukup bagus sekali Dengan kartu King of Cups Ya Dan lihat Di sampingnya ada kartu 6 cawan Yang melambangkan masa lalu Jadi untuk yang lagi couple Mungkin selama bulan April Kalian itu lagi bernostalgia Ya Lagi memikirkan Kenangan-kenangan indah Yang pernah kamu lalui Bersama dengan pasanganmu sendiri Mungkin lagi memikirkan masa lalu Ya Lagi kepikiran terus nih Dengan Dengan Kenangan manis Yang pernah kalian lalui Bersama dengan dia Selama ini Ya 6 cawan Terus bagian lain Ingat kartu 6 cawan Melambangkan masa lalu Jadi artinya kalian itu mungkin Lebih fokus Untuk menyelesaikan Masalah cinta Yang telah terjadi Selama ini Ya Dengan pasanganmu sendiri Dan ingat Tema utamamu kartunya Isaf Swats loh Jadi artinya Selama bulan April Kalian itu mampu Berpikir dengan sangat jelas Jadi kejelasan baru Akan muncul ke permukaan Dan disini kalian itu Mampu untuk Mengambil keputusan Dengan lebih baik Mengenai masalah cinta Yang sedang kamu hadapi Selama ini Ya Jadi apapun itu Memang perlu untuk selalu Berpikir dengan tenang Dan selalu sabar Ya Oke Oke teman-teman Sekian segitu dulu Untuk readingnya Semoga readingnya Bermanfaat Ya Terima kasih sudah nonton Jika kalian suka dengan Video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya